Intro Halo, Assalamualaikum kembali lagi bersama kakak di Matgim Privat ya kita melanjutkan ya untuk bagian kedua atau part kedua pembahasan asesmen tengah semester 1 untuk Matematika Umum kelas 12 Curriculum Merdeka ya adik bisa buka bukunya ya sambil dari buku yang tanpa luara langsung saja soal nomor 16 diketahui fungsi HX 2 X-1 dirotasikan sebesar 180 derajat ya dengan pusatnya 0,0 persamaan hasilnya adalah oke bagi yang tidak hafal dengan hasil Matriksnya adik boleh mencoba dari awal ya X-Aksen Y-Aksen maka bisa gunakan cos 180 sin 180 min sin 180 cos 180 cos sin min sin cos ya disini ada X-Y cos 180 itu adalah min 1 sin 180 itu 0 sin 180 itu 0 cos 180 itu adalah min 1 kita kali dengan X-Y nah oke baris kalikan kolom min X koma min Y nah gitu ya inilah X-Aksen dan Y-Aksennya nah maka nanti min X sama dengan X-Aksen dan min Y sama dengan Y-Aksen atau X sama dengan min X-Aksen Y sama dengan min Y-Aksen kita substitusikan X dan Y-nya HX itu sama aja dengan Y ya maka nanti min HX sama dengan 2 dikali X-nya saya ganti min X min 1 nah maka nanti min HX sama dengan min 2X 2 kalikan min 1 itu adalah min 2 lalu HX ternyata dibuat menjadi Y ya maka nanti kita semua alikan dengan negatif ya Y sama dengan 2X plus 2 oh mintanya dikurung ya D maka Y sama dengan 2X plus 1 oke jawabannya mana jawabannya itu adalah poin E lanjut ya diketahui fungsi FX sama dengan 4X mengalami dilatasi vertikal oke dilatasi vertikal itu artinya dilatasi yang sejajar dengan sumbu Y dengan faktor skalanya adalah 2 nah kalau misalkan adik punya kayak gini ya Y sama dengan FX didilatasikan vertikal atau sejajar dengan sumbu Y ya maka nanti Y aksen sama dengan K dikali dengan FX fungsinya kita kali dengan K disini fungsinya adalah 4X K nya adalah 2 maka 2 dikali dengan eh sorry sorry FX nya belum dimasukin ya maka nanti FX sama dengan 2 dikali 4X jawabannya 8X oke ya jawabannya A nomor 18 diketahui fungsi FX sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4X dikurangin 6 didilatasikan dengan horizontal ya dilatasi horizontal itu artinya sejajar dengan sumbu Y eh sumbu X dengan faktor skalanya itu adalah 3 maka nanti kalau sejajar dengan sumbu X X nya ini kita kali dengan 3 ya maka nanti F aksen X adalah 3X K nya itu masuk ke fungsi X K nya itu dikalikan dengan X nya ya 3X kuadrat ditambah dengan 4 dikalikan 3X dikurangi 6 maka nanti 9X kuadrat ditambah 12X min 6 oke jawabannya mana jawabannya adalah poin D lanjut ya nomor 19 Y sama dengan GX sama dengan 4 pangkat 2X min 3 kita dilatasikan sejajar sumbu Y sejajar sumbu Y itu artinya dilatasi vertikal ya maka nanti fungsinya kita kali dengan K ya maka nanti hasilnya G aksen X sama dengan K ini kita kali dengan fungsinya dikali dengan 4 pangkat 2X min 3 maka nanti 2 itu kan artinya 2 saja ya 4 itu kan artinya 2 pangkat 2 disini 2X min 3 maka nanti 2 pangkat 1 dikali 2 disini 4X min 6 sifat eksponen ya A pangkat M dikali A pangkat N adalah A pangkat M plus N gitu deh maka jawabannya 2 pangkat 4X min 5 ada nggak ya jawabannya adalah poin D lanjut ya kita masuk ke soal nomor 20 transformasi dilatasi yang memetakan fungsi Y sama dengan 3X kuadrat min 2 kita dilatasikan menjadi Y sama dengan 6X kuadrat min 4 kita lihat ya 3 menjadi 6 2 menjadi 4 maka fungsinya hanya dikali dengan 3 saja maka Y aksen ini berupa kayak gini ya D 2 dikalikan FX paham gak FX nya tuh ini ini adalah Y sama dengan FX oke ya berarti K nya itu adalah 2 karena fungsinya dikalikan 2 maka dilatasi hori eh sorry dilatasi vertikal ya dilatasi vertikal atau sejajar sumbu Y ini ya sejajar sumbu Y oke begitu ya ini kan 2 dikalikan 3 X kuadrat 6 X kuadrat 2 dikalikan min 2 adalah min 4 ya salah salah sejajar sumbu Y sejajar sumbu Y faktor skalanya adalah 2 lanjut ya diketahui garis H 4 X dikurangi 2 Y dikurangi 8 sama dengan 0 digeser 5 satuan ke bawah ya kalau bawah atas kita letakkan disini karena ke bawah 5 oh ke bawah jadi min tambahin min ya lalu digeser lagi 3 satuan ke atas ya deh nah ini berarti translasi lagi 3 satuan ke atas kalau atas bawah itu disini ya karena ke atas maka positif kalau kanan kiri itu disini nah karena gak ada kata-kata kanan atau kiri maka atasnya 0 oke ya bisa ya nah kalau translasinya berlanjut maka tinggal dijumlahkan aja bentuk translasinya nanti menjadi 0 min 5 tambah 3 itu adalah min 2 nah ini adalah 4 X min 2 Y min 8 sama dengan 0 X min A Y min B maka nanti bayangannya atau hasil translasinya 4 X min 0 dikurangi 2 Y min min 2 ini 2 ya dikurangi 8 sama dengan 0 maka nanti 4 X min 2 Y plus 2 dikurangi 8 sama dengan 0 maka nanti 4 X dikurangi 2 Y min 2 kalikan 2 itu min 4 min 4 tambah min 8 itu min 12 4 X min 2 Y min 12 lanjut ya nomor 22 diketahui garis B sama dengan 3 X ditambah dengan 2 Y dikurangi 10 sama dengan 0 ditranslasikan berlanjut ya translasi pertama adalah 0 4 dilanjutkan dengan 0 min 2 berarti ke atas lalu ke bawah gitu ya hasil translasinya oke hasil akhirnya ya nah sama aja ini kita jumlahkan saja maka 0 4 tambah min 2 itu 2 maka nanti X min A Y min B 3 X min 0 ditambah 2 Y min 2 dikurangi 10 sama dengan 0 inilah P aksenya ya maka nanti 3 X 2 kalikan Y itu adalah 2 Y 2 kalikan min 2 itu min 4 min 4 tambah min 10 itu min 14 oke 3 X ditambah 2 Y min 14 nomor 23 diketahui fungsi GX sama dengan 2AX ditambah dengan 3B kita transformasikan dengan translasi 2 0 kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y lalu kita refleksikan terhadap sumbu Y lalu kita dilatasikan horizontal ya kita dilatasikan horizontal dengan K nya itu adalah 3 ini K nya 3 jika hasilnya itu adalah ini ini adalah hasilnya saya tuliskan ya hasilnya pakai warna merah H aksen X ya sama dengan 6 X aksen min 2 ditanya tentukan nilai A dan B oke kita satu langkah satu langkah aja ya oke untuk yang persamaan pertama setelah ditranslasi 2 0 itu kan rumusnya jadinya ini beranggap sebagai Y ya maka jadinya Y min 0 kan Y min B sama dengan 2 A X min 2 ditambah 3 B Y sama dengan 2 A X ini ya kita kalikan pelangi ya min 4 A plus 3 B ya ini adalah persamaan ke satu hasil setelah ditranslasi selanjutnya untuk persamaan kedua hasil ini kita refleksikan ya jika saya punya Y F X kita refleksikan terhadap sumbu Y maka nanti hasil refleksinya itu adalah F min X jadi X nya saya kali negatif ya maka nanti Y aksen 2 ya Y aksen 1 Y aksen 2 nya adalah 2 A X nya saya ganti negatif X min 4 A plus 3 B maka nanti min 2 A X min 4 A plus 3 B nah selanjutnya untuk persamaan yang ketiga itu kita dilatasikan horizontal jika kita punya Y sama dengan FX kita dilatasikan horizontal horizontal itu artinya sejajar sumbu X ya dengan faktor salahnya adalah K maka nanti Y aksenya jadi apa F K X 3 nya ini kita kalikan dengan X maka nanti hasil transformasi akhirnya min 2 A K nya saya masukkan disini 3 kali X dikurangi 4 A ditambah dengan 3 B maka nanti min 2 kalikan 3 itu min 6 A X min 4 A plus 3 B ini berarti hasil akhirnya ya ini berarti bayangan ketiga kita setarakan ya 6 X itu sama aja min 6 A X berarti persamaan yang pertama 6 itu sama aja min 6 A ya maka nanti A itu 6 dibagi min 6 nilai A nya adalah min 1 selanjutnya yang ini untuk konstanta ya ini min 2 nah disini min 4 A plus 3 B maka saya buat min 2 sama dengan min 4 A plus 3 B maka min 2 sama dengan min 4 A nya min 1 plus 3 B ya ini berarti kan min 2 ini kan plus 4 4 pindah ruas jadi min 4 sama dengan 3 B ketemulah B nya itu min 6 bagi 3 itu min 2 A dan B nya ketemu min 1 dan min 2 mana deh jawabannya C lanjut ya kita masuk ke soal nomor 24 diketahui fungsi Fx sama dengan min 2 X plus 4 direfleksikan terhadap sumbu X ya kita refleksikan terhadap sumbu X selanjutnya kita translasikan ya kita translasikan min 1 0 fungsi hasil komposisinya oke ya kalau direfleksikan terhadap sumbu X maka nanti jadi negatif Fx kita kali negatif semuanya maka nanti F aksen X nya adalah negatif Fx nya ya jadinya negatif min 2 X plus 4 ya saya ingatkan disini jika saya punya Y sama dengan Fx kita refleksikan terhadap sumbu X maka nanti bayangannya atau hasil refleksinya itu adalah negatif Fx oke ya maka nanti min kali min jadi plus min kali plus jadi min inilah bayangan yang pertama ya maka nanti kita bisa gunakan metode Y min B X min A nah itu kalau metode translasi ya maka nanti F aksen X min B min 0 sama dengan 2 X min A min min 1 min 4 maka nanti Fx sama dengan 2 X min sama min jadi plus ya kalikan 2 dikurangi 4 maka 2 X min 2 jawabannya mana jawabannya D kita masuk ya ke soal nomor 25 diketahui fungsi Y sama dengan 2 X kuadrat ditambah dengan 5 X dikurangi 1 direfleksikan terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan dilatasi horizontal dilatasi horizontal dengan faktor skalanya adalah setengah ya saya ingatkan lagi ya jika saya punya F X Y sama dengan F X kita refleksikan terhadap sumbu Y maka nanti bayangannya itu jadi apa mbak bayangannya menjadi F min X jadi X yang di dalam itu kita jadi negatif ya ini saya anggap persamaan ke 1 ini adalah hasil akhirnya maka nanti persamaan bayangannya pertama itu adalah Y sama dengan 2 ini saya ganti min X min X kuadrat ditambah dengan 5 dikalikan dengan min X min 1 maka nanti 2 X kuadrat min 5 X min 1 selanjutnya kita dilatasikan horizontal ingat ya X nya kita kali dengan K ya maka nanti Y sama dengan 2 disini setengah X kuadrat dikurangi 5 dikalikan setengah dikurangi 1 maka Y sama dengan 2 dikalikan 1 per 4 X kuadrat dikurangi 5 per 2 min 1 coret coret ini 2 ya maka nanti Y sama dengan setengah X kuadrat min 5 per 2 oh ini ada X nya ya D maaf maaf ini setengah X nah ini harusnya X kita kasih X ini min 1 setengah X kuadrat ditambah eh dikurangi dikurangi 5 per 2 X min 1 oke ya nomor 26 diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2 X ditambah dengan 6 kita rotasikan sebesar 90 derajat rotasi 90 derajat dilanjutkan dengan rotasi lagi ya D dilanjutkan dengan rotasi lagi pusatnya sama 280 derajat tentukan hasil komposisinya nah kalau rotasinya itu berlanjut dan pusatnya sama maka sudutnya bisa kita jumlahkan 90 ditambah 180 itu 270 maka nanti matrixnya kayak gini X Y sama dengan pakenya cos 270 di jumlah gitu ya cosin min sin cos gitu deh kalau sudah hafal itu enak ya untuk jenis matriksnya kalau belum hafal boleh kayak gini manual cos 270 itu adalah 0 sin 270 itu min 1 min 1 kalikan min maka positif 1 ini X Y kita kalikan 0 Y min X nah maka kita peroleh Y sama dengan X Y Aksen tinggal kita substitusikan ke persamaan awal Y saya ganti X Aksen ya saya buat di sini X Aksen sama dengan X saya ganti menjadi min Y maka min Y Aksen kuadrat ditambah 2 kalikan min Y ditambah 6 oke ya maka nanti X sama dengan Y kuadrat min 2 Y plus 6 oke mana di min Y kuadrat min 2 Y plus 6 jawabannya mana A ya Y kuadrat min 2 Y plus 6 oke nomor 27 garis Y sama dengan 4X plus 7 kita rotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam ya maka negatif lalu setelah itu kita traslasikan 0 min 5 maka hasilnya adalah kalau ada yang sudah hafal matriksnya boleh silahkan masukkan ya tapi kalau yang belum hafal boleh kita buat seperti ini X Aksen Y Aksen adalah kos negatif 90 kosin min sin kos saya kali dengan X Y ya kos 90 itu adalah 0 sin negatif 90 itu adalah min 1 min 1 kalikan min maka 1 kos 90 itu adalah 0 dikalikan dengan X Y maka nanti X Aksen Y Aksen sama dengan ini kalikan ya 0 Y min X 0 nah kayak gini maka kita peroleh Y sama dengan X Aksen dan X sama dengan ini kesana ya min Y Aksen nah tinggal kita substitusikan saja X dan Y nya persamaan setelah dirotasi itu hasilnya adalah Y saya ganti dengan X Aksen 4 X nya saya ganti dengan min Y Aksen ditambah dengan 7 atau X sama dengan min 4 Y plus 7 selanjutnya kita transaksiin ya setelah ditransaksikan maka nanti X min A Y min B ya maka nanti hasil yang kedua X min A tetap X min 4 Y min B Y min min 5 maka jadi Y plus 5 plus 7 oke ya maka nanti X sama dengan min 4 min 4 min 20 plus 7 mintanya Y nya di kiri ya maka saya pindahkan kesini 4 Y sama dengan ini kesana negatif X min 20 tambah 7 min 13 maka nanti Y sama dengan min 1 per 4 X min 13 per 4 ya jawabannya adalah poin A kalian cek kembali ya jawabannya ya next ke 28 diketahui ada FX sama dengan 3X plus 2 kita dilatasikan vertikal ya dilatasi vertikal dengan K dengan K nya itu adalah setengah dilanjutkan dengan dilatasi horizontal dilanjutkan dengan dilatasi horizontal dengan K nya adalah 2 tentukan hasilnya oke ya untuk yang pertama ini persamaan yang pertama karena dilatasi vertikal maka fungsinya saya kali dengan K ya maka nanti F aksen X itu adalah K dikali dengan fungsi 3X plus 2 selanjutnya untuk persamaan yang kedua atau yang terakhir ya F aksen X nya karena dilatasi horizontal atau sejajar dengan sumbu X maka K nya ini kita kalikan ke X disini ya jadinya setengah dikali 3 dikali X nya saya kali dengan 2X plus 2 ya maka nanti setengah 6X plus 2 ya setengah dikalikan 6 itu adalah 3X 2 bagi 2 itu adalah 1 ini hasil akhirnya 3X plus 1 bisa ya next kita masuk ke soal nomor 28 eh maaf 29 ya diketahui grafik Y sama dengan X pangkat 4 mengalami komposisi transformasi sehingga menjadi Y sama dengan 2 X min 3 pangkat 4 maka gitu ya oke yuk kita lihat ya disini ada k berarti pertama itu dilatasinya itu adalah dilatasi vertikal karena fungsinya yang tadinya X pangkat 4 itu dikalikan 2 ya dilatasi vertikal dengan K nya adalah 2 nah setelah itu kok ada X min 3 berarti kita gunakan translasi ya ditranslasikan ya kita translasikan terhadap si X ini X min 3 X min A berarti A nya itu 3 ya atau geser 3 ke kanan Y nya gak digeser ya maka 0 ya inilah transformasinya kita akan coba ya awalnya Y sama dengan X pangkat 4 kita dilatasikan vertikal dengan K nya 2 maka Y sama dengan 2 E salah salah Y sama dengan 2 X pangkat 4 selanjutnya kita translasikan 3 0 berarti kan Y min 0 itu tetap Y sama dengan 2 X min A maka X min 3 pangkat 4 udah sama cut oke inilah transformasinya dilatasi vertikal atau sejejar dengan sumbu Y makanya salah ini salah urutannya dilatasi sejejar sumbu Y betul habis itu skalanya 2 betul skalanya setengah ini salah jawabannya B tapi salah disini ya D ini min 3 ini salah salah atau bisa juga dibalik ya kita translasi dulu baru dilatasikan gak apa-apa ya yuk ini berarti nanti translasi 3 0 dulu ya translasi 3 0 baru dilatasikan vertikal ya atau sejejar sumbu Y dengan skalanya 2 ya betul jawabannya adalah D maaf ya ini dibalik aja ditranslasi dulu habis itu dilatasi vertikal saya tahu ya ini ya kita translasikan dulu habis itu kita dilatasikan lanjut ya nomor 30 diketahui FX sama dengan 2X kuadrat dilakukan refleksi terhadap sumbu Y kita refleksikan terhadap sumbu Y maka nanti hasilnya apa kalau direfleksikan terhadap sumbu Y maka X-nya saya ganti negatif X ya maka nanti F aksen X itu adalah 2 nah ini negatif X kuadrat berarti tetep ya D 2X kuadrat selanjutnya kita apakan kita translasiin ya translasiin 0 2 maka nanti jadinya apa D ini kan berarti F aksen ya nah Y min B X min A maka nanti F aksen X min 2 sama dengan 2 X min 0 kuadrat maka nanti F aksen ini 2 ya F aksen X sama dengan ini kan tetap ya D 2 X kuadrat min 2 nya ke kanan plus 2 oh ternyata pasti ada ya dilatasi vertikal nanti ada lurus ke kanan ya karena ini gak cukup saya ke bawah dilatasi vertikal dilatasi vertikal dengan k nya itu adalah 3 ya kalau dilatasi vertikal nanti tinggal fungsi tersebut kita kali dengan k nya ya ya makanya kita kali dengan 3 maka nanti bayangan akhirnya itu adalah k nya 3 dikali dengan fungsinya 2 X kuadrat plus 2 ya maka nanti 6 X kuadrat plus 6 jawabannya itu adalah poin E ya terima kasih berhatiannya ingat untuk SI itu ada di youtube let's matkim ya semoga bermanfaat ya assalamualaikum